Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dalam video motivasi bersama saya Andra Donata Dan hari ini saya akan membahas banyak berkaitan dengan yang namanya potensi Nah sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya dulu kepada sahabat-sahabat yang nonton video ini Apakah ada diantara kita yang tahu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa upaya yang kita lakukan adalah upaya maksimal? Dan kedua, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita betul-betul sudah memberikan upaya terbaik kita Effort terbaik kita Nah untuk menjawab pertanyaan itu, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang simulasi yang saya lakukan di dalam kelas Yang itu seringkali pada saat saya lakukan, hasilnya sama Seperti apa? Yuk kita contohin sedikit Jadi kemarin waktu di kelas, saya mencoba untuk mencari tiga relawan Jadi salah tiga dari peserta itu saya panggil ke depan Lalu kemudian, ini namanya nih, Mas Haji, Mas Restu, dan Mas Giri Nah waktu mereka maju ke depan, saya memberikan instruksi kurang lebih seperti ini Oke teman-teman, teman-teman punya waktu 10 detik Ya, waktunya mereka hanya 10 detik Dan dari waktu yang 10 detik itu, silahkan Anda bayangkan di dalam kepala Anda Pikirkan Anda ingin bersalaman dengan berapa banyak orang di dalam ruangan ini Saya ulangi pertanyaannya ya Saya berikan waktu kepada mereka 10 detik Dan saya minta mereka untuk membayangkan berapa banyak orang yang Anda inginkan untuk Anda salami di dalam ruangan ini Lalu mereka kemudian masing-masing menuliskan jumlah keinginannya itu Di dalam kertas, lalu kemudian taruh kertas itu Dan begitu saya kemudian mulai katakan Baik waktu Anda sekarang 10 detik, silahkan Anda mulai Ternyata ada di antara mereka yang hasil pencapaiannya Hasil pencapaiannya Mas Aji ternyata salaman dengan 3 orang Ini adalah realnya ya Apa yang mereka sudah lakukan selama 10 detik itu Mas Restu ternyata 2 orang Dan Mas Giri ternyata 10 orang Nah ternyata begitu hasil pencapaian ini kita cross check Dengan apa yang mereka sudah tulis di dalam kertas Maka hasilnya cukup mencengangkan Ternyata Mas Aji memang menginginkan untuk bersalaman dengan 3 orang Mas Restu menginginkan untuk bersalaman dengan 2 orang Dan Mas Giri menginginkan bersalaman untuk 12 orang Yuk kita bahas dari apa yang terjadi pada hari ini Kalau kita lihat Mas Aji apakah dia mencapai targetnya? Yes! Dia mencapai targetnya Karena dia memiliki target atau pilihan untuk kemudian bersalaman dengan 3 orang Dan actualnya dia bersalaman dengan 3 orang Mas Restu apakah mencapai targetnya? Yes! Dia mencapai target karena apa? Dia punya target yang di bawah ini target Yang di atas ini adalah pencapaiannya Targetnya 2 dan dia mampu mencapai 2 Yes! Tapi untuk Mas Giri ternyata targetnya adalah 12 dan dia hanya mencapai 10 Maka secara pencapaian Mas Giri sebenarnya tidak mencapai target Tapi yuk kita lihat lebih dalam lagi Sebenarnya ya kalau anda perhatikan dari ketiga orang ini Mana yang sebenarnya memberikan hasil atau effort yang lebih banyak Mana di antara mereka ini yang ternyata pencapaiannya lebih banyak Ternyata hasil dari survei ini menunjukkan Orang seringkali memberikan upaya Itu biasanya sebatas dari outcome yang dia tentukan di awal Atau sebatas dari goal yang memang dia ciptakan di dalam kepalanya Ketika kita menciptakan goalnya 3 Maka entah kenapa upaya yang kita lakukan selaras dengan goal itu Maka kita hanya akan memberikan upaya sebesar 3 dari goal yang memang sudah kita ciptakan dalam kepala kita Ketika kita menciptakan 2 Maka apa yang terjadi? Pikiran kita mendesain diri kita untuk hanya berupaya sebesar 2 Dan apa yang terjadi? Fakta menunjukkan hal yang sama Tapi ada yang menarik Yang menarik adalah ketika kita men-set bahwa target kita 12 Entah kenapa set di kepala kita itu mendorong kita untuk berupaya lebih Mendorong kita untuk melakukan lebih Kenyatanya memang mungkin belum mencapai target Terbukti bahwa dari 12 dia kurang 2 Tapi apa yang terjadi? Bahwa pencapaian 10 ini menunjukkan bahwa dia memiliki effort yang lebih Ketika dia men-setting dengan outcome atau target yang lebih Dan kalau kita perhatikan dari sini adalah Saya bertanya lagi kepada ketiga peserta ini Yang pertama saya tanya kepada Mas Haji Butuh berapa menit Mas? Eh butuh berapa detik sebenarnya secara actual Anda untuk bisa bersalahan dengan 3 orang? Ternyata jawabannya 6 Dan yang kedua Mas Restu saya tanya lagi Butuh berapa detik sebenarnya actual Anda untuk bersalahan dengan 2 orang? Dia jawab 10 Dan ternyata Mas Giri juga menjawab 10 Dari sini pun kita masih bisa banyak belajar Yang pertama Ternyata Mas Giri, Mas Haji hanya membutuhkan 6 detik saja Untuk dia bisa bersalahan dengan 3 orang Artinya apa? Ada 4 detik yang dia buang sia-sia Ada 4 detik Mohon maaf kegeser ya Ada 4 detik yang sebenarnya Itu tidak dimaksimalkan oleh dia Maka ketika saya bertanya kepada Mas Haji Mas Haji, apakah mungkin bahwa Anda bisa bersalahan dengan lebih banyak orang Di sisa waktu yang ada? Jawabannya mungkin saja Tapi ternyata upaya itu berhenti hanya sebatas outcome-nya Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya masih memiliki waktu Masih memiliki upaya yang bisa kita maksimalkan Tapi kita berhenti Karena apa? Karena kepala kita sudah men-set outcome sebatas dari upaya kita saja Yang kedua, kalau kita perhatikan dari Mas Restu Wow, ternyata untuk bersalahan dengan 2 orang saja butuh waktu 10 detik Maka ini seperti ibarat orang yang melakukan pemborosan Atau yang kita bilang tidak efisien Kenapa? Karena bisa jadi bagi sebagian orang bersalahan dengan orangnya Hanya butuh beberapa detik saja bagi orang ini Berarti 1 orangnya 5 detik Maka kemampuan dia untuk kemudian melakukan pekerjaan Satu pekerjaan dengan pekerjaan lain Itu ternyata lebih lama dibandingkan Mas Haji Apa artinya? Berarti bisa dikatakan orang ini tidak produktif Bisa dikatakan bahwa orang ini ternyata tidak efisien dalam melakukan pekerjaannya Harusnya bisa lebih cepat Harusnya bisa lebih maksimal Tapi apa bisa kita lihat dari Mas Giri? Ternyata walaupun dia tidak mencapai targetnya Waktu yang 10 detik itu betul-betul dipakai Betul-betul kemudian diupayakan Dan dia betul-betul maksimal dalam melakukannya Tercapailah 10 Terbukti ketika orang mempress dirinya Ketika orang kemudian men-stretch dirinya Dengan target yang menantang Dengan goals yang kemudian cukup tinggi Disitulah muncul sebuah upaya tertinggi Agar kita bisa mencapai itu Apa insight yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran pentingnya adalah Jangan pernah membuat goals Target atau outcome yang cetek Jangan pernah membuat goals yang kita sudah tahu bahwa Ah itu gampang banget untuk dicapai Artinya apa? Nanti upaya kita tidak akan terdorong untuk mencapai goals yang lebih tinggi Dari mana kita tahu bahwa kita mampu memberikan upaya terbaik Kalau kita tidak berani men-set goal yang menantang So, buat Anda di luar sana Yuk tetapkan goals, tetapkan outcome, tetapkan target yang tinggi Yang menantang Karena itu akan mampu mendorong Anda Men-stretch Anda untuk memberikan upaya terbaik Anda Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan begitu Anda suka Silahkan Anda lari ke Youtube saya Dan disitu ada Andra Donata Hope Untuk masuk ke channelnya Kalau Anda ingin lihat video-video seperti ini Atau kalau Anda pengguna Facebook Boleh gabung di FB Group saya Namanya Forum Dunia Pengembangan Diri Disitu semua artikel termasuk video ini Saya upload ke sana Dan kalau Anda memang misalnya mau berkunjung ke website Silahkan ke www.andradonata.com Sampai ketemu di video selanjutnya See ya! Terima kasih telah menonton!